Kalau seandainya Antam terus-terusan bekerja sama dengan pihak ketiga, misalkan, dan saya harap yang sebelas perusahaan yang di Mandiodo itu betul-betul tidak masuk dalam kriteria kerja sama Antam dengan mereka, nanti kita buktikan. Nanti kita lihatkan hasil temuan di lapangan. Bagaimana PNBP yang kita kejar untuk pelepasan kawasan hutan, misalkan, untuk pertambangan. Kita tahu persis pemerintah mau mengeluarkan untuk pertambangan, untuk investasi dari luar, hanya untuk menargetkan kesejahteraan masyarakat, mendapatkan PNBP. Tapi kalau ilegal di depan mata sendiri dan Antam tahu itu pun masih bisa terjadi. Apa yang harus kita banggakan? Bagaimana? Kenapa kita kejar pencemaran lingkungan? Kamu dari situ orang hidup, Pak. Dari situ kita makan. Dari situ kita minum. Kalau laut aja sudah tercemar, lingkungan sudah rusak. Bagaimana kita? Jangan di tangan kita, barangnya terjadi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan, saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pimpinan, saya tarik nafas panjang ya. Saya mau panggil dia atau Mas Dewa atau apa? Karena tadi Bapak Dirut Anda sangat antusias menjelaskan bagaimana tentang dapak dan kerusangan lingkungan yang akan diatansikan untuk wilayah Antam. Dan Bapak jawabnya seolah-olah PUPR dan sebagainya, tapi tidak ada antisipasi. Aduh, Pak Dirut. Tadi Bapak bilang, you want to fire. Luz denen tadi? Hendra. Coba di kolaka di cek juga itu siapa yang bertanggung jawab. Karena Bapak akan kita ketemu lagi nih di IPTKH. Basicnya semua ada di sini, Pak. Kalau seandainya tadi di Mandiodo kita balik lagi, saya masih punya data Antam yang lain, Pak. Dan kerusakannya banyak juga, Pak. Mau bilang ilegal banyak juga, Pak. Karena sebelum Bapak datang di sini, kita sudah pelajari hampir dari 34 provinsi yang punya Antam, hampir 60-80 persen kita sudah cek, Pak. Tadi Bapak bilang, Bapak sangat fokus sekali tentang kerusakan lingkungan, tentang IPTKH. Ini kalau Bapak sendiri kita bisa sampai malam nih, Pak. Saya yang sampaikan. Kita siap sampai malam, Bu Alim? Iya, tapi kan ada perusahaan lain masalahnya. Itu. Saya minta deh spesial untuk Antam sendiri pimpinan. Setuju? Setuju. Kami minta seperti itu dan kami akan bawa di dalam rapat, rapat bersama pimpinan, gitu. Karena untuk Antam ini krusial. Tadi, untung pimpinan saya sudah sepakat. Kali harus duluan, masih ada sebenarnya yang harus kita bahas. Tapi udahlah, kita mengerti setiap orang punya kepentingan sendiri-sendiri dan kita. Tapi saya harap Antam nggak bisa pergi dulu nih. Gitu. Kalau bisa, kegutuan kita rapatnya dibagi aja, gitu. Pak Dirut, itu kita masukkan dalam satu wilayah aja. Di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara. Masih ada wilayah-wilayah lain. Kalau seandainya Antam terus-terusan bekerja sama dengan pihak ketiga, misalkan, dan saya harap yang sebelas perusahaan yang di Mandiodo itu betul-betul tidak masuk dalam kriteria kerja sama Antam dengan mereka, nanti kita buktikan. nanti kita lihatkan hasil temuan di lapangan. Gitu. Karena Pak Dirut, saya sampaikan Bapak menjabat di tahun 2022 ini, orang bilang tahun panas, Pak. Pasti banyak masalah. Saya harap di tangan Bapak bisa menyelesaikan masalah. Tapi untung mau pecat-pecat orang, barang sudah terjadi, itu juga salah, Pak. Harus diberikan tanggung jawab. Apa yang dia sampaikan ke kami? Kita ada, Pak, di sana. Sampai berulang kali kita tanya ketua pimpinan. Pimpinan saya tanya, apa betul ini IUP yang ada di Antam? mengaku kok. Yang saya sangat sayangkan, Antam, Ingra 2014, betul kan ya? Tapi masih sering terjadi, sampai saat ini pun masih terjadi ilegal. Bagaimana PNBP yang kita kejar untuk pelepasan kawasan hutan, misalkan, untuk pertambangan. Kita tahu persis, pemerintah mau mengeluarkan untuk pertambangan, untuk investasi dari luar, hanya untuk menargetkan kesejahteraan masyarakat, mendapatkan PNBP. Tapi kalau ilegal di depan mata, sendiri, dan Antam tahu itu pun, masih bisa terjadi. Apa? apa yang harus kita banggakan? Kekayaan alam, katanya. Daerah sekitar sama aja miskin kok. Bagaimana? Kenapa kita kejar pencemaran lingkungan? Karena dari situ orang hidup, Pak. Dari situ kita makan. Dari situ kita minum. Kalau laut aja sudah tercemar, lingkungan sudah rusak, dan gimana kita? Jangan di tangan kita, ada barangnya terjadi. Jadi, untuk sebelah perusahaan, saya yang kejar-kejar pimpinan saya, terus-terusan. Untuk Antam. Saya sudah kasih data lagi, Antam di wilayah lain. Serius nggak ini pimpinan saya? Kalau seperti ini, penjelasannya sudah. Saya sangat percaya, Pak. Itu saja pimpinan. Terima kasih.